hai hai oke kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Tomo kali ini saya akan melanjutkan episode yang telah saya buat kemarin yaitu mengenai alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan Oke kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara menyetting awal pertama kali sudah punya sound card setelah saya tuh awal pertama kali setting di Smart Life itu harusnya seperti apa sih Oke kita semak video berikut ini bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini Dwi Prasetyo Tomo sehingga saya lebih semangat lagi untuk membuat konten menjadi lebih baik lagi dan bisa meng-share pengalaman-pengalaman saya untuk teman-teman sekalian Oke jangan lupa di subscribe dan juga komentar bagikan ke teman kalian supaya video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian terutama di bidang audio di Indonesia untuk itu sebelum kita mesetting saya jelaskan saya punya sebuah floor monitor studio ini saya gunakan sebagai contoh di sebelah sini nah ini untuk uji cobanya nanti di sini saya pakai sound card Nah jangan lupa sebelum setting di Smart Life pastikan sound card teman-teman dalam kondisi yang prima atau dalam kondisi siap Hai dalam balik ini apa Oke saya jelaskan di sini kan kalau teman-teman lihat di sini ada microphone yang saya pakai di sini saklarnya saya pakai ini saya gunakan sebagai instrumen nah disini saya sebagai gunakan sebagai line ini ada saklarnya di sini karena ada instrumen ada line jadi yang ini saya pakai lain yang ini saya pakai instrumen nah seperti itu dan disini monitor direct jadi monitor direknya saya ofkan karena apa pengukuran ini supaya tidak blackback dalam arti tidak langsung Hai tidak langsung diputar kembali ke outputnya tetapi saya tidak ingin saya input ini saya hanya gunakan untuk dilihat di laptop saja tidak perlu diputar keluar atau di speaker ini maka monitor direknya saya matikan Oke itu aja jangan lupa kenopnya nanti terserah dibuka setengah dulu boleh dan ini juga setengah setengah atau pukul 12 dulu tidak berani kita jas bersama-sama Oke seperti itu dulu jadi ini saja seduluh di pukul 12 ini pukul 12 Oke sementara seperti aja seperti ini dulu aja Oke kita cek di laptop seperti apa sih hasilnya oke ini monitor studio juga sudah saya nyalakan Oke pertama saya seperti ini jadi tampilannya saya pastikan dulu pertama yang saya cek eh ini tampilan dari laptop saya jadi yang pertama saya cek saya pastikan dulu Hai harusnya sound card ini sudah terbaca nah contohnya seperti ini jadi focus rate USB ini punya saya sudah terbaca oleh komputer saya jika teman-teman belum terbaca maka teman-teman harus menginstall drivernya dulu supaya bisa terbaca kalau sudah terbaca baru kita lanjutkan ke tahap untuk membuka di smartlab nya oke tahap nah pertama yang kita lakukan adalah kita buka di smartlab dulu oke nah ini kita membuka smartlab saya pakai menggunakan smartlab 7 atau smart smart versi 7 nah ini kita buka terlebih dahulu kita tunggu Hai silahkan teman-teman yang belum punya software nya silahkan teman-teman beli langsung di apa di website resminya juga bisa atau teman-teman mengakses kemanapun yang penting teman-teman bisa dapat software ini ya silahkan terserah teman-teman nah nah ini ada setelah kita buka nanti disini ada pertanyaan dengan kenapa ada pertanyaan seperti ini ya ini adalah pertanyaan mengenai kamu tidak memiliki konfigurasi pengukuran spektrum nah untuk mengeset spektrum pengukuran spektrum maka buka pengukuran konfigurasinya dan nanti bisa diklik new spec measurement button nah seperti ini oke langsung kita yes saja mungkin teman-teman ketika muncul awal di pertama kali nanti akan muncul pertanyaan seperti ini Nah kalau di sebelah kanan ini nanti kalau sudah teman-teman sudah membuat biasanya disini akan ada satu sebuah channel nanti yang kita setting nanti kita tunjukkan coba perhatikan disini belum ada ya tak klik yes dulu jadi nanti kalau sudah kita klik ketika sudah kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini nah mungkin teman-teman secara tidak sengaja meng-close tampilan ini sehingga bingung mau ngapain tidak bisa tenang disini ada pilih option di sini ada measurement untuk konfigurasinya kita klik disini nah nanti tampilannya akan seperti ini oke di sini itu ada dua yaitu yang pertama kita setting yaitu spektrum dan transfer functionnya oke pertama kita dulu klik disini nah klik di default speknya ini baru kita tambahkan new spectrum spectrum measurement jadi pertama yang kita lakukan yaitu disini saya punya banyak sound card ya jadi saya yang pakai kebetulannya adalah focus rate saya klik disini focus rate nah oke saya kasih nama dengan channel yang saya pakai left atau right jadi kalau yang left ini yang sebelah kiri saya pakai itu yang channel 1 karena yang channel 1 ini yang kita pakai yang disini tadi ini channel 1 berarti kita pakai yang sebelah kiri lalu kita klik oke maka setelah itu ini akan disini muncul nah disini akan muncul satu channel untuk mengukur dari apa namanya spektrumnya nanti nah berikutnya disini ada transfer function kita klik disini nah disini kan masih kosong belum ada nah berikutnya kita tambahkan disini ada new transfer function untuk pengukurannya saya beli nama sama saya klik di perasaan jauh tomo jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu ya oke saya pakai focus rate biasanya ada dua versi SEO dan juga focus rate nah ini yang saya pakai focus rate nya tinggal saya klik kiri disini nanti juga ada channel referensinya ada di sebelah kanan ini ya oke tinggal kita klik oke oke ini tadi tampilan setelah kita membuat apa namanya pengukuran untuk transfer function nya jadi disini sudah muncul yang pertama ada tipenya sepasang ini ada warna yang bisa ditunjukkan dengan warna hijau disini ada db-nya nol dengan nama diproste otomo dilenya masih nol nah ini ada main terus bertuliskan mea CH artinya adalah measurement atau mic pengukurannya dimana pengukurannya di satu berarti ya kita harus ketiknya di live kalau disini ada rev channel berarti dia artinya adalah referensi untuk channelnya atau yang kita dari output conkan kita kembalikan ke card lagi nah seperti ini kalau udah kita sudah nyari seperti ini udah tinggal kita klik oke nah tahap disini kita sudah bisa oke kita lagi cek di option nah mungkin ada teman-teman muncul pertanyaan yang lain disini yang tadi seperti ini ya untuk membuat konfigurasinya kita nggak berubah banyak sementara lagi aja kita setting nanti kita sambil berjalan kita settingnya ada audio device option jadi device option itu kalau teman-teman harus memastikan dulu apakah inputnya teman-teman sudah oke atau belum jadi misalkan gini punya saya ada wif focus rate USB ini ini statusnya sudah oke berarti sudah terbaca kalau ini belum seperti ini contohnya cable output VB audio ini berarti punya saya ini belum connect atau belum aktif sehingga statusnya menjadi n-c seperti ini ini contohnya outputnya juga gitu nah pastikan oke baru nanti bisa ke ini untuk audio device berikutnya ada general nah disini ada general ini kalau ingin mengonekkan dengan suatu aplikasi baik software seperti Lake atau powersoft atau power yang sudah memiliki manajemen yang sudah memiliki apa ya aplikasi tertentu yang dapat dihubungkan ke smart tapi bisa di setting disini oke kita disini ada kecepatan suara kita setting kita pakai use meter celsius jadi ini kita centang nanti kita atur kecepatan suaranya atau dengan derajatnya seperti ini oke kalau sudah nanti kita klik apply seperti itu kalau langsung kita sudah klik apply kita klik Oke berikutnya kita atur yaitu signal generatornya signal generator ini fungsinya kita pilih noise levelnya macam-macam mungkin teman-teman ada yang tadi level paling bawah silahkan teman-teman naikkan selera nanti kebutuhannya bisa pakai min 12 atau sampai dengan ini batas tertingginya 0 seperti itu oke nah disini yang paling penting disini adalah pastikan device nya saya pakai focus rate nah saya pakai yang kiri terus disini pakai yang kanan jadi kanan kiri saya keluarkan bunyi pink noise yang kiri nanti saya kembalikan ke untuk mixer yang kan saya gunakan untuk kembali ke apa namanya ke ke speaker masnya seperti itu lalu kita klik Oke tahap pertama kita tinggal membunyikan pink noise Oke teman-teman bisa setengah-tengah sendiri di speaker monitor saya sebelah kiri ini ini sudah menyala jadi sudah bisa bunyi seperti ini berarti pink noise ini sudah bekerja berikutnya kita coba yang disini dulu kita coba disini ada warna hijau seperti segitiga tombol play ini kita klik nah ini menandakan bahwa speaker ini sudah berjalan coba saya naikkan g-nya ya jadi misalkan ini g-nya kurang cukup misalkan kita naik saya naikkan atau volume nya ini saya naikkan nah di kolomanya sekarang ini nah ini contohnya berarti pink noise sudah bekerja spektrum disini sudah bekerja Oke sampai disini berarti kan ini sudah berfungsi Oke kita tinggalkan dulu berarti ini sudah bekerja kita matikan pink noise nah berikutnya kita pindah ke transfer disini transfer atau transfer function mungkin tampilannya teman-teman enggak seperti ini mungkin tampilannya teman-teman ada yang seperti ini malah itu diajar itu settingnya disini bisa disini juga jadi macam-macam punya saya kok input responnya enggak ada mungkin live ernya ini tidak dinyalakan nah seperti itu kalau saya lebih suka saya pakai ini jadi seperti ini pakai apa ketiganya jadi live untuk input responnya saya munculkan disini saya biasanya pakai fase kalau disini saya pakai manitudanya nah seperti ini kita coba bunyikan pink noise oke pink noise sudah berbunyi di monitor saya tapi disini belum ada intikator kita nyalakan nyalakan tombol play ini dulu oke nyalakan tombol play ini sudah menyala nah oke disini berarti RT yang kita gunakan ini sudah bisa kita gunakan nah tinggal kita just volume dan misalkan saya nyalakan kolomnya dulu oke saya pelankan supaya teman-teman masih bisa mendengar suara saya nah baru saya balance inputnya jadi ketika semua frekuensi ini saya bunyikan saya pastikan antara referensi ada hurufnya R dan M oke oke saya pasti seperti ini saya capture di wajah saya beri nama tes oke pin noise saya matikan oke sampai dengan tahap ini berarti kita sudah bisa melakukan untuk pengukuran oke saya contoh disini ini tadi ada tes nah ini yang kuning ini tadi kita sudah saya simpan dengan tes disini saya kalau ini ada tombol ini digunakan untuk mengaktifkan jadi kalau misalkan ini saya silang berarti ini kondisinya disini disembunyikan nah seperti ini nah kalau ini di jentangnya dihilangkan maka muncul seperti ini nah tadi gambarnya itu untuk mengukur seperti ini oke kita nyalakan tombol noise nah nanti kita adjust volume supaya sama volumenya saya naikkan bisa mengaktifkan inputnya saya capture saya beri nama oke nah ini sebagai contoh aja saya belum mencari delayfinder oke sampai dengan disini berarti ini sudah bisa digunakan smart live nya ketika saya ngomong di mic M ini berarti sudah ada M itu artinya measurement atau pengukuran ini sudah ada indikatornya sudah nyala berarti bisa digunakan air ini dikatakan referensi atau referensinya sinyal referensi dari pink noise yang kita bunyikan bisa kita cek pink noise nya sudah nyala atau belum nanti bisa kita cek yang warna gini oke itu tadi mengenai cara setting pertama kali untuk penggunaan smart live untuk berikutnya nanti saya akan buat edisi khusus untuk bagaimana membaca input responnya bagaimana menggunakan transfer function nya dan juga pembacaan manitudanya oke terima kasih semoga video ini bermanfaat bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe silahkan kalau teman-teman ada yang kebingungan mengenai setting ini atau ada kendala dalam menyeting smart live di pertama kali silahkan teman-teman komentar di bawah jangan lupa bagikan video ini supaya video ini menjadi lebih bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video mengenai audio utamanya di bidang rental audio dan juga di smart live ini oke terima kasih sudah menonton simak video berikutnya see you terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton